Hai Hallo guys welcome to channel Aya Tensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update dan update Mimin, iklannya jangan di skip, wajah jalan Mimin Mimin menge-review sedikit disini, ceritanya si Jiang kan nanya sama Sufu setelah kamu keluar dari Star Entertainment apakah ada tempat lain terus kata Sufu belum ada, gimana kalau Royal City Entertainment katanya gitu, aku gak bisa kalau ke Royal City Entertainment katanya aku gak layak, katanya gitu terus si Jiang marah nih kan yang punya Royal City Entertainment kan ya, cuman dikelola sama temennya nah si Jiang mungkin temennya tuh harus dipecat, karena dia dapet laporan selalu baik-baik aja perusahaannya berjalan lancar tapi kenapa Sufu gak mau katanya gitu apakah ada yang salah terus si Man-Man email si Sufu nih, katanya bakal ada ada audisi jadi seluruh artis papan atas bakal audisi disitu sebenarnya si Sufu gak mau peran itu tapi karena dia mau batu loncatan jadi mau gak mau dia ikut peran itu juga audisi syukur-syukur kalau gak diterima soalnya pengennya dia gak diterima bukan diterima guys nah disitu si si Jiang nanya sama Sufu kenapa kamu gak mau ke Star kenapa kamu gak mau ke Royal City Entertainment katanya gitu terus si Sufu bukan sembarli ngomong dalam hati bukan yang gak mau cuman Royal City Entertainment itu terlalu bagus kalau seandainya dia diterima pasti pada bilang main belakang kok bisa artis kayak dia gitu banyak masalah bisa diterima di Star City Entertainment gitu cuman karena si Jiang udah kesel dia bilang ah bakal dipecat itu si itu temennya itu bakal dipecat katanya gitu guys gimana kelanjutannya guys saksikan aja ya abaikan apa yang Mimin lakukan oke see you sepertinya sumber yang bagus tapi aku tidak mau menerima script ini aku ingin memperluas cangkupan peran script ini memiliki posisi yang sama dengan kurima selalu tapi tidak akan berguna aku tidak memiliki memilih Royal City Entertainment barusan karena sumber dayanya selalu bagus beberapa netizen pasti berpikir aku akan bermain belakang kalau aku diterima di sana lebih baik bagi artis baris pertama yang brilian untuk tinggal di perusahaan kecil dan bercita-cita ingin menipah bangkit itu banyak sekali undangan audisi dari sutradara tapi tidak ada yang mau script ini tidak cocok untukku aku akan meminta man-man untuk mencarinya lagi ini semua adalah sumber daya di dalam Royal City Entertainment yang disortir dan diserahkan Senjue kepada aku benar Senjue asal-asalan pecat benar-benar harus dipecat dia malah bisa lainnya itu guys asistennya temennya yang melola perusahaan itu telefon munyi ini guys aku sudah mengatur audisi untuk drama direktur huang besok aku juga mendapat tabar kalau hampir setengah dari artis lingkaran di lingkaran hiburan akan datang besok katanya gitu sepertinya audisi besok akan menjadi luar biasa keesokan harinya si supu baru bangun tidur nih guys hari ini adalah hari untuk pergi ke tempat direktur huang untuk audisi meskipun aku tidak berminat beratting dengan peperan seperti itu bisa ngapain ayo selain itu perlu untuk menunjukkan keadaan yang terbaik berpura-pura ingin memenangkannya padahal dia gak berminat pagi tadi malam melakukannya dengan baik oh sofi didorong roti sobek aku harus pergi sekarang si si isu buru-buru mau berang pergi berberes beres aku tidak ingin dicap tidak profesional karena terlambat untuk drama ini banyak orang yang datang mengikutinya diperkirakan ada banyak media yang hadir di kamar tidurnya yang kan si sukunya mandi si jangzui lagi di kamar terus dia mau nelpon nih guys nelpon asistennya yang ngelola Star City Entertainment guys nama juga diangkat apa oh dia juga habis olahraga pagi sama malam ini kamu punya perusahaan lain yang ingin bersaing bagaimana bisa aku memiliki kemampuan yang begitu hebat ini semua karena kamu pengairan jangian yang memiliki pengaruh yang besar perusahaan lain mendengar bahwa lebih dari 100 separuh artis wanita di Royal City Entertainment datang menghadiri audisi beritahu artisme untuk melindungi dia si Sufo nih guys si kamu dan wanita itu belum sempat dia ngomong telponnya dimatiin guys sama si siang nih kesel dong marah tuan muda sen apakah aku bermain dengan baik tadi malam orang lagi gak mood digoda yang ada kena marah dikendang dikendang sama si sen ceweknya kau minyah lah katanya si sen dilempar tuh ceke sekalian cemberut lah si PSK ini 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 benar-benar podi kayaknya oke guys thanks next capture ya thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment bye-bye bye-bye